Hai apa kabar semua hari ini saya buatkan tutorial cara memasang cek akai yang mana disini mungkin sebagai pemula adik-adik semua yang masih belajar perhatikan jadi pertama yang kita potong yaitu kabel disini jadi semuanya kita potong kita ukur untuk kita solder nanti jadi teman-teman yang masih belajar bisa mengikuti tutorial saya supaya bisa untuk memasang cek akai di rumah untuk itu kita belajar seperti ini saya buatkan tutorial secara pelan-pelan memperhatikan jadi setiap kabel yang kita potong tadi sedikit kita pintir bagian groundnya nah sambil kita teliti supaya jalur kabel yang tengah dan yang pinggir itu tidak menyatu sebab nanti pada waktu kita nyolder supaya lebih mudah Oke sudah selesai tinggal kita lupas lagi yaitu bagian ujung warna putih dan merah kita keluarkan tembaganya sedikit saja untuk yaitu kita menyolder atau memberi tema jadi perhatikan kalau kita memberi tema bagian ujungnya kita beri sedikit saja jangan terlalu banyak nah terus di cek akai ini perhatikan jadi kalau kita mau menyolder itu warnanya harus sama seumpama warna merah ya harus bergandengan dengan warna merah biru juga sama dengan bergandengan warna biru jadi seumpama atas beris itu merah bahwa harus merah supaya pada waktu kita memasang tidak salah sasaran jadi seumpama L ya masuknya ke L jadi tidak salah pasang nah ini perhatikan jadi saya contohkan dengan keadaan salah itu bagaimana ini biru sama biru seperti ini salah sebetulnya harus yaitu warna merah dan warna biru oke di sini semua langsung saya copot semuanya kita copot semua untuk penyolderan di bagian ujung jadi kita lepas semua untuk memudahkan kita pada waktu kita menyolder nah bagi adik-adik yang ingin belajar jangan lupa untuk subscribe nah ini kita beri tema sedikit saja sebab dari tabu tembaga sudah kita beri tema jadi di sini tinggal kita beri tema sedikit untuk penyolderan pada waktu kita menyolder kabung nanti setelah ini baru kita solder kita satukan kabel tembaganya ke cek akai jadi kita solder di bagian warna merah di tengah dan bagian ground itu di pinggir seperti ini jadi jangan sampai disitu menyatu diteliti terlebih dahulu pastikan bagi teman-teman semua supaya bisa menyolder dengan kuat kita perhatikan dan kita teliti kembali apakah sudah selesai sebelum kita menyolder itu bagian belakangnya kita masukkan ke semuanya jadi pada waktu kita menyolder bagian ujung sudah kita masukkan seperti ini jadi kita masukkan ke semuanya baik disitu untuk ringnya ini bagian belakang ringnya ya kita pasang dengan cara seperti ini jadi merah dan biru yang ini kita tinggal terlebih dahulu tinggal kita solder di bagian depan yaitu cek akai sudah selesai tinggal penyambungan di kabel yang warna warna putih kita solder di tengah seperti ini jadi posisi dua-duanya sudah kita beritima tinggal kita satukan supaya lebih lengket untuk teman-teman semua yang masih belajar jangan lupa untuk subscribe supaya banyak berpengalaman bersama saya jadi dengan cara seperti ini kita bisa buka usaha sendiri untuk kita jual seperti saya ini yang banyak pesanan hampir tiap hari saya yaitu membuat cek akai seperti ini berbagai model saya jual di shopee penyoderan memang betul-betul kita harus teliti betul-betul matang jadi bisa menyatu untuk rahasianya disini saya tunjukkan untuk teman-teman yang masih belajar disini ada titik titik kecil jadi bukan langsung dimasukkan tapi ini ada teorinya terus disini ada titik besar ini jadi seperti ada titik itu disini ada benggolan nah kalau kita rapa itu ada sedikit benggolan ke atas ini nanti masuk di bagian titik besar terus yang hitam kita tutup seperti ini yaitu tutup bagian belakang kita masukkan dan kita teliti bahwa disini ada nah ini ada titik besar kita arahkan ke situ supaya bisa masuk dan pas ke dalam nah sambil kita dorong sampai mentok nah jadi kelihatan sudah mentok bagian depan terus baru kita tutup bagian belakang nah seperti ini sudah kelihatan rapi jadi tinggal yang satunya ya kita masukkan nah perhatikan jadi teman-teman yang masih pemula setiap cek akai ini perhatikan jadi ada gelang baik disitu berwarna biru ataupun merah kalau kita memasang kita betul-betul harus teliti kalau yang atas itu merah yang bawah ya harus merah jadi supaya pada waktu kita mau pasang ke jack audio itu bisa pas tidak salah sasaran sehingga pada waktu kita mau memutar musik tidak disitu terganggu baik balan atau bassnya seperti ini jadi kesemuanya kita teliti dan kita sambung kembali seperti semula jadi betul-betul kita perhatikan kesemuanya baik pada waktu pemasangan ataupun penyodoran supaya kelihatan yaitu rapi semoga tutorial saya hari ini bermanfaat jangan lupa untuk subscribe supaya banyak berpengalaman bersama saya sekian semoga bermanfaat terima selamat menikmati selamat menikmati